Intro Halo selamat siang semua Berjumpa lagi dengan gue Yota Dan sekarang kita akan Mewancarai salah satu redaksi Dari majalah Zigma Yaitu O'Kornel Nah disini O'Kornel jauh-jauh datang dari Surabaya Ke Jakarta buat nemuin kita Jadi tentunya Kita gak mau Kalau momen ini kita lewatin Buat mewancarai O'Kornel sendiri Sebagai salah satu Wartawan game yang cukup Apa namanya Sesepunya lah gitu Oke Mungkin Bisa gue tanya Mungkin Om ini Sejarahnya Zigma dan Omega ini Kira-kira bisa diceritain gak? Ya boleh Zigma dan Omega ini kan sebenarnya Kita sebenarnya dulu adalah Mungkin temen-temen atau Gamer yang lama pun sudah tahu Majalah Ultima Ultima Nation dulu Terus kemudian kita bergabung Dengan Jawapos Menjadi Ultima Nice Game Mengapa kita gabung dengan Jawapos? Karena memang Jalur distribusinya lebih Lebih luas Kita dulu adalah Gamer-gamer yang Yang suka menulis sih Tapi belum memikirkan Jalur distribusi Waktu itu Kita juga sudah punya Fanpage Gamer yang cukup besar Terus bergabung di Jawapos Untuk memperlebar Jalingan itu sih sebenarnya Terus kemudian selama 3 tahun Kita melihat perkembangan game online di Indonesia Sudah mulai Homing waktu itu Tahun 2001 Jamannya Reklis yang Reklis yang Reklis yang Reklis yang Reklis yang lagi berhubungi Tahun 2001 Maka kita Munculkan suatu produk baru Namanya Omega Yang khusus untuk bahas game online Jadi ini Omega dan Sigma ini memang sudah cukup lama sekali berdedikasi di dunia game Ya kalau terbitnya sih Sigma Omega tahun 2001 Jadi sudah 13 tahun 2004 ya Baru saat itu mulai bergabung di Jawapos 2001 itu kita sudah berubah di Jawapos 3 tahun kemudian Kita meregirin baru Namanya Omega Dan bersamaan dengan Sigma 10 tahun lebih Sangat lama sekali malah Jadi mungkin Aku ingin nanya juga nih Selama 10 tahun ini Gimana sih perkembangan Bisnis game online di Indonesia sendiri Apakah arahnya Menuju ke arah yang positif Atau malah menurun Tahun ini atau? Untuk dari awal Dari awal Ya kalau mengingat dulu sih Jamannya pertama kali masih belum internet masih belum bisa masuk dengan bagus sih Saya jadi ingat waktu jamannya Ragnarok muncul di Warnet ya Jadi mereka untuk memberikan wawasan main game online itu sulit banget Dulu jamannya masih CS Masih LAN Masih LAN Sudah sekali Tapi mungkin sudah waktu itu Gamer lagi menanti-nantikan game online Yang lucu dan mungkin pasti menanti mereka Jadi momennya tepat waktu itu Jadi momennya tepat waktu itu Juga berlahan Infrastrukturnya Sudah mulai bagus Mereka terus berapa ramai Akhirnya cukup umbing waktu itu Selanjutnya ini Aku mau nanya nih Om Kan Sigma dan Omega ini Media cetak ya Dan kalau melihat sekarang Media ini Hampir mayoritas dikuasai oleh media online gitu Kan aku mau minta pendapat Eh pinta pendapat ataupun tanggapan dari Om Kenapa sih ini Sigma dan Omega ini masih bertahan di media cetak Dan mungkin apa tipsnya gitu Ya kalau ngomongin media cetak sama media online pasti beda Artinya Kalau ngomongin soal kecepatan berita Mungkin kita bisa kalah soal itu Karena kalau media online kan langsung gitu Begitu berita itu muncul Maka begitu waktu juga akan bisa dibagikan ke gamer yang seperti itu Nah kalau si Pak Omega Kita juga melihat seperti itu Artinya Kita gak akan mungkin Menampilkan sesuatu yang paling update Tapi yang jelas kita menampilkan suatu Ulasan atau review yang Yang lebih dalam Nah itu pasti Kita tampilkan dari penulis-penulis yang Yang lumayan bagus gitu Jadi lagi juga kalau media cetak kan enaknya dia bisa disimpan gitu kan Ya itu bagian juga dari Itu buat koleksi juga gitu kan Karena suka banyak banget ya Koleksi majalah-majalah Atau buku-buku yang lama itu dan bisa dibuka-buka lagi buat nostalgia gitu ya Jadi itu salah satu koleksi yang udah cetak sih kalau menurut saya Si Pak juga ada versi digitalnya Wah ada juga seperti itu Kalau bagi yang masih punya Android atau Apa iPad juga bisa Dengar download tidak beli Dan mungkin lebih murah gitu Iya betul juga Jadi memang tetap ngikutin zaman juga ya Jadi gak melulu cetak tapi yang Misalkan punya iPad itu Yang versi digitalnya juga Ada versi digital ya Pak Oke yang terakhir Aku mau nanya sama Om Kornel Ini kita mau nanya nih pendapat tentang Gimana sih pelayanan Keon di Indonesia sendiri untuk sejauh ini Kita dua tahun berdiri Dan mungkin ada saran atau mungkin ada kritik nih buat Keon Supaya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya Ya kan mau bawa game apa gitu misalkan Ketika kemunculan Keon di industri game Indonesia Saya sebenarnya cukup mengapresiasi Artinya cukup saya juga berekspektasi Keon bisa besar gitu Apalagi juga kemunculan pertama dengan shadow company-nya Kita juga bisa berharap bisa mengalahkan point blank waktu itu ya Tapi memang sayangnya memang Jadinya game yang cukup bagus itu juga hilang Itu juga sangat mengaruhi gamer Indonesia Artinya tidak sekedar Tidak sekedar cukup kecewa juga Artinya game yang sebenarnya mereka bisa mainkan Akhirnya hilang Ngomongin game yang dibawa keon Sebenarnya cukup bagus Yang terbaru yang akan muncul juga cukup menjanjikan Di Omega juga termasuk game yang sangat dinantikan Termasuk salah satu game yang dinantikan Mungkin kalau boleh disarankan Disarankan saya Tim rotonya yang harus di Dikencangin Terus kemudian Pendekatan ke gamer Artinya kan gamer itu susah-susah gampang Kalau ngomongin susah bisa dibilang susah Ngomongin gampang juga Itu luseni sendiri Orang-orang itu yang harus dicari Kalau sudah masuk ke hati gamer Apapun yang dibawa oleh publisar Pasti akan dilainkan oleh gamer Oke demikian wawancara game dengan Om Cornel Dari Zikmodel Omega Terima kasih atas waktunya Om Sukses selalu Dan demikianlah wawancara media Kali ini Dan untuk selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama gue Yota Dan kita tunggu lagi See you